Intro Pengurus wilayah wanita Islam Provinsi Kalimantan Tengah menggelar talk show sekaligus launching besana muslim yang dilaksanakan di Aula Asrama Haji, Kota Palangkaraya. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Asrama Haji Palangkaraya pada Jumat lalu tersebut mengusung tema Sehat dan Bahagia Menyambut Hari Tua. Dihadiri oleh perwakilan pengurus wanita Islam Sekalimantan Tengah ini dan sebagai narasumber Hastin Pangastuti, Dokter Kandungan RSUD Tamiang Layang, Sekretaris Wanita Islam Kalteng Konita, dan Putri Pariwisata Aisyah Tresya Halijam Agustiar Sabran. Saat diwawancara oleh sejumlah awak media, Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, Hajah Marfu'ah Mustafa mengatakan, Menjadi tua itu pasti, namun bagaimana caranya agar tetap merasa bugar dan merasa muda di usia tua. Ia berharap dengan berorganisasi agar tetap bisa bersosialisasi dan melaksanakan aksi sosial dan berbagi dengan sesama. Ini rangkaian kegiatan ya, Ternas Walaikah Islam Kalangkaraya, Ini kegiatan rutin, Hanya biasanya memang rangkaiannya itu bisa seminar, Tokso, Bakti Sosial, dan sebagainya. Dan tadi yang kita baru meraksanakan adalah Tokso, Yang temanya percaya bagus sekali, Yang persiapkan tetap bahagia di usia senja. Biasanya orang kan takut tua, Bahwa dalam hidup itu tua itu pasti, Bagaimana kita mau manai tua itu menjadi tetap muda terus. Nah inilah mungkin organisasi adalah salah satu jalan supaya kita tetap muda, Tetap bahagia. Usia berapapun kita tetap bahagia kalau kita bersama-sama teman-teman. Karena kita selalu memikirkan orang lain, Memikirkan orang yang gak punya transport, Gak punya nasi, Gak punya beras, Ya, Buk susah. Nah, Di organisasi ini kita mengajak orang berbahagia. Sementara itu, Ketua Umum Wanita Islam Provinsi Kalimantan Tengah, Hajah Windarti mengucapkan terima kasih, Atas kedatangan Ketua Umum PP Wanita Islam ke Kalimantan Tengah. Jelas kami terima kasih sekali Ibu Ketua DPP sudah hadir dan men-support acara kami di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan wanita Islam di Kalimantan Tengah bisa mengibarkan benderanya di seluruh penjuru Kalimantan Tengah. Berkait baju yang terlencing itu? Baju, kami memang memilih motif batang garing, Karena itu kayaknya lebih terlihat ya, Terlihat ciri khas kita itu Kalimantan Tengah, Makanya kita memilih itu dan memang dasar pakaian ini adalah berwarna hitam, Gak kebiruan, Namun karena ciri khas di wanita Islam itu warna ungu, Maka kita banyak menggunakan dominan warna ungu. Sebagai tambahan, dalam kegiatan ini juga diluncurkannya, Gusana Muslim Sirikas Kalteng motif batang garing Dengan menggunakan warna dominan ungu. Dari Kota Palangkaraya, Hari Jurnal TV melaporkan.